Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Wahyu Hindra Hurawan pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menyandingkan smartband Huawei Band 7 ini dengan HP Android untuk cara menyandingkan dengan iPhone silakan tonton video di sini untuk sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya menyandingkan Huawei Band 7 ini dengan HP Android ini saya menggunakan Realme 5i langkah pertama download aplikasi Huawei Health dari situs resmi Huawei untuk linknya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi kenapa harus download dari situs resmi Huawei bukan dari playstore karena kalau download dari situs resmi Huawei itu versinya lebih up to date setelah kalian klik link yang ada di deskripsi akan menuju ke ini situs resmi Huawei ini dan akan muncul tampilan seperti ini scroll saja dan kalian akan menemukan tulisan install sekarang klik saja install sekarang lalu ada pilihan ini download via browser atau download via app gallery karena kita menggunakan browser maka download saja via browser ini pilih yang ini download ada peringatan seperti ini unduh file jenis file ini dapat membahayakan ponsel Anda hanya unduh file ini jika Anda percaya sumbernya klik unduh mulai mengunduh tunggu sampai unduhan selesai setelah aplikasi terunduh lalu kita install dengan cara di klik unduhan ini kemudian pilih installer paket ada pop up seperti ini Anda ingin menginstall aplikasi ini klik install tunggu sampai proses instalasi selesai nah seperti ini kesehatan aplikasi terinstall klik selesai dulu jangan klik buka ya pilih selesai kemudian ke menu utama nyalakan bluetoothnya setelah bluetooth nyala baru masuk ke menu untuk memilih Huawei Health tadi yang sudah kita install ini ya logonya seperti ini disini karena ini saya menggunakan HP dengan bahasa Indonesia maka muncul ini kesehatan ini di klik aja muncul pop up seperti ini pilih setuju setelah muncul menu seperti ini langkah selanjutnya yaitu masuk ke saya ini ya nah ini bagi kalian yang sudah punya ID Huawei maka kalian tinggal masuk saja seperti ini nah seperti ini tetapi bagi kalian yang belum punya ID Huawei maka kalian harus membuat ID Huawei terlebih dahulu caranya masuk dengan ID Huawei disini kemudian kemudian pilih daftar disini kalian isi sesuai dengan data diri kalian sendiri yang diperlukan kemudian kalau sudah selesai semua baru kalian masuk ke ID Huawei disini masukkan nomor telepon email atau ID loginnya maka akan muncul seperti ini ini ID Huawei saya kemudian kembali ke menu awal tadi nah sekarang kita tinggal menyandingkan Huawei Pen 7 ini ke HP Android ini caranya ini klik perangkat yang ada disini kemudian yang bagian atas ini ada tambah berikan izin lokasi untuk aplikasi kesehatan guna menemukan dan menambah perangkat oke izinkan kesehatan mengakses lokasi perangkat ini izinkan hanya saat aplikasi digunakan memindai nah ini muncul ditemukan ini ya Huawei Pen 7 strip 93D klik tautkan ini tunggu proses menghubungkan ini ya nah di Huawei Pen 7 muncul pop up seperti ini pilih centang menyandingkan nah penyandingkan berhasil dan di HP muncul tulisan disandingkan maka klik lanjutkan atau ini kalian bisa memilih untuk undo otomatis paket pembaruan melalui Huawei ini bisa dicentang ataupun tidak kemudian pasang otomatis pembaruan dan mulai ulang perangkat ketika tidak digunakan bisa kalian pilih bisa kalian juga tidak dipilih terus yang terakhir undo paket fitur peningkatan pengalaman pengguna bisa kalian pilih ataupun tidak juga ini saya non aktifkan semuanya karena saya pengen kalau ada update itu saya update secara manual saja kalau sudah kalian tentukan pilihannya klik lanjutkan selalu perbarui ini saya pilih pasang pembaruan secara manual saja ini untuk mendapatkan notifikasi jika ada notifikasi ke hp akan muncul ke wbp7 ini maka kalian perlu mengaktifkan notifikasi ini saya nyalakan dulu oh ini diaktifkan ya diaktifkan dulu baru kalian pilih untuk kesehatan ini diaktifkan kemudian kalian pilih aplikasi apa saja yang nanti kalau ada notifikasi akan di akan dikirimkan dari hp ini ke wbp7 ini kalian pilih aplikasi apa saja ini aplikasi kesehatan dinyalakan pesan nyala kalender saya matikan terus whatsapp saya nyalakan telegram atau apapun nanti sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kalian sendiri oke kalau sudah selesai ini pilih selesai hanya notifikasi di panel notifikasi yang dapat dikirim ke perangkat wearable pilih oke izinkan kesehatan mengakses kontak izinkan izinkan kesehatan mengakses log panggilan telepon izinkan izinkan kesehatan mengirim dan melihat sms izinkan kemudian untuk pemakaiannya untuk pengukuran adi yang akurat harap kencangkan gelang dan posisikan setidaknya sejauh satu jari dari tulang pergelangan tangan oke nah ini sudah terhubung ini status baterainya WB7 ini 33% sudah seperti itu sudah terhubung tinggal kalian pakai nanti kalau kalian olahraga atau kalian ada notifikasi yang kalian aktifkan tadi akan muncul juga di WB7 ini dan di HP ini demikian video kali ini cara menyandingkan WB7 ke HP Android sangat mudah sekali bukan silahkan jika ada kesulitan pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah sebisa mungkin nanti akan saya bantu untuk menjawabnya like video ini jika kalian suka dislike jika tidak suka dan untuk membantu channel saya ini biar lebih berkembang lagi silahkan klik tombol subscribe di bawah ini saya Wahyu Hindra Wirawan undur diri sampai bertemu kembali di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati